Akhirnya sehari itu penuh sampai 20 juta Nah disitu saya alhamdulillah Terbeli motor, bisa bayar utang Sampai utang saya lunas Utang saya lunas Istri saya juga punya utang sih Istri saya saya lunasin utangnya Saya lunasin Terus, nah Nggak lama kemudian nenek ini meninggal Nah Nggak lama kemudian nenek ini meninggal Saya kasih yang kasih makan ini Begitu dia meninggal, tapi sebelum meninggal Dia nepak dada saya nih Nah Nenek doain Mudah-mudahan Apa yang belum kamu miliki di dunia ini Nanti kamu miliki Siapapun yang belum pernah Berjumpa sama kamu, belum ketemu sama kamu Nanti kamu ketemu Mau dia artis terkenal, mau dia pejabat Mau dia ulama terkenal Nanti kamu ketemu Saya bingung Nenek ini kok doanya begini Biasanya kan yang ngedoain saya tuh Oh bana ati nafi dunia hasana Wafil airot ya sana Wakil nazabanar Mudah-mudahan rezekinya lancar Dimudahkan segala urusan Itu kan doa yang umum lah Sering saya dapet doa kayak gitu Ini nona, nenek ini ngedoain saya Tek tek Nah Mudah-mudahan Apa yang belum kamu miliki di dunia ini Nanti kamu miliki Siapapun yang belum pernah ketemu kamu Dia belum pernah ketemu kamu Kamu belum ketemu dia Nanti kamu ketemu Mau dia pejabat Artis terkenal Ulama besar Nanti kamu ketemu Tempat apapun yang belum pernah kamu kunjungi Pengen sekali kamu kesana Nanti kamu kesana Terbesit di hati saya tuh langsung Begitu nenek ngomongin itu Mekah Madina Saya belum pernah kesana gitu kan Saya pengen nek ke Mekah nek Saya pengen umroh gitu Nggak lama Besoknya hari Jumat Nenek tuh meninggal Meninggalnya di hari Jumat 2016 juga? 2016 Nenek meninggal Terus nggak lama kemudian Rezeki saya lancar Saya cerita ke istri Mungkin Wasilah doanya si nenek deh Kita nih ingat ya Sebelum ketemu nenek Almarhumah itu Hidup kita susah Hutang kita banyak Kontrakan kita sampai 3 bulan Belum dibayar Kita diancem Sama yang punya kontrakan Kalau nggak bayar 3 hari lagi Kita diusir Dari kontrakan Cuma gara-gara Wasilahnya tuh Dari ngasih makan Nenek Nenek-nenek pemulung Bukan keluarga Bukan siapa-siapa Orang lain Saya kasih makan ya tiap hari Kadang-kadang nasi sama pisang Nggak punya duit Itu pun dapatnya hajatan Jadi ada tetangga saya hajatan Saya minta pisang dong Minta pisang 3 Saya satu Istri satu Nenek satu Saya lupa minta lauk Di rumah ada nasi putih aja Yaudah nasi Pisang ini ada lauknya Nasi Nasi putih Saya iris pisang Jadikan lauk Nek Makan ya Daging pisang Ada manisnya Nasi lauknya daging pisang Dimakan sama nenek Nenek giginya ada juga Nenek makan Seneng Seneng Bahagia Disuapin Yang penting kan tulus Hati kita tulus Ikhlas Itu pun saya Dalam hati saya Bismillah Mudah-mudahan Saya dapat rejeki Saya banyak rejeki Saya banyak uang Saya kasih lauk Lebih enak Agih rendang Saya beli bener 14 ribu di warung Saya beli Bener Buat nenek Tapi nenek meninggal Neneknya meninggal Nah disitu Saya buka Makan gratis Waktu itu Saya masih ngontrak Jadi Depan rumah saya kan Ada halaman kecil Halaman kecil itu Saya Bentangan karpet Meja-meja Saya keluarin Dispenser saya keluarin Saya beli kopi yang banyak Kopi, susu, teh Saya tulis di kerdus Yang mau ngopi gratis Pemulung Tukang sampah Tukang rongsok Silahkan Sini datang Ngopi gratis Ini makanan juga Ini semua makanan Yang dimasak sama istri Sama saya juga Gratis Ada nasi bungkus Ada makanan prasmanan Silahkan makan gratis Lautnya enak-enak nanti Saya masakin Ayam, ikan Daging rendang Saya masakin Itu waktu Di momen itu kan Nenek meninggal Kan rejeki banyak Waktu itu Itu waktu itu Usahanya apa? Jualan Masih yang itu Masih yang merotel Masih Sampai sekarang Saya jualnya keliling Karena ada koronanya Gak bisa jualan lagi Susah Itu dari merotel doang itu? Merotel Merotel akuran Dari keuntungan Dari jual merotel itu Untuk kemudian Buka rumah Awalnya di rumah? Awalnya di situ 2016 itu? 2016 itu Terus sampai Saya bisa ngebangun sendiri Ngebangun sendiri Nah Waktu saya ngebangun Kehabisan duit Motor kesayangan saya Baru beli 3 hari Jadi baru saya 3 hari beli motor Waktu itu Saya jual Motor bagus Motor beat Honda beat Jadi saya beli motor beat Second sih Beli motor Honda beat second 7 juta Saya bangun rumah makan gratis Gak punya duit saya Akhirnya saya jual Ke teman saya Jama'at masjid Saya jual 8 juta Mahal banget katanya Tolong bantu saya juga pak Saya bilang gitu Bapak beli motor ini Jangan lihat harganya Tapi lihat Pahalanya pak Saya bilang Demi Allah Ini semua uangnya Buat bangun rumah makan gratis Bukan buat saya ke mall Beli baju istri Buat rumah makan gratis Akhirnya dia lulu juga hatinya Dibeli sama dia Tanpa tawar 8 juta Dibeli Terus gak lama kemudian Saya dapat rejeki lagi Saya beli motor jadul Tapi gak ada SNK nya sih Motor Buat ini Nganterin galon Namanya ski web Gak ada sparkboard nya Ya lumayan lah gitu Nah itu juga Saya pernah kehabisan Saya gadein Saya gadein ke Pak Yudi Orang Villa 3 Begitu saya gadein 5 juta Kok mahal banget Masa deh Saya butuh duit 5 juta Tapi nanti saya cicit Saya bayar Insya Allah saya bayar Saya tebus di motor Walaupun motornya Gak ada SNK Saya bilang Yaudah nih Punya ATM gak? Gak punya Saya bilang KTM dulu deh KTM dia ambil duit 5 juta Kasihin Begitu pas saya mau pulang Naik apa? Jalan kaki Jalan kaki Pak Sini-sini Ini kunci motor Kamu bawa lagi Oh Pak jangan Pak Saya bilang Saya butuh duit Pak Saya bilang Udah bawa aja uang itu Katanya Jadi motornya mau digadai Tetap dipakai Uangnya dapat? Dapat Ternyata Saya pikir itu hutang Tiga hari kemudian Saya balik lagi Pak saya dapat pesanan Rotal 5 juta 5 juta Mau dibalikin uangnya Saya balikin uangnya Pak saya bilang Gak usah bawa aja Malah dikasih Pentol bakso Banyak banget Sangantong plastik besar Dia tahu Saya buka rumah makan gratis Dikasihkan Dia kan usaha bakso Jadi dia tuh jualan bakso Tapi bukan jualan bakso Yang ada kuahnya Pentolnya doang Pengusaha pentol bakso Dititip-titipin ke Warung-warung Sayur Gitu kan Tunggang sayur Dikasih seplastik besar Dua hari Tiga hari Saya turut-turut Masaknya Setiap kali ada sayuran Mau sayur asem Saya masukin aja bakso Biar gak membajik Waktunya kan belum ada kulkas Belum ada freezer Takut basi Takut basi Takut busuk Kan harus dimasukin kulkas Kalau bakso Akhirnya saya masuk-masukin aja Kesayuran Gitu Alhamdulillah Bukannya Ditagih jadi utang Malah dikasih gratis Sekarang gimana tuh Bapak tuh Ada di Villa 3 Masih ada Masih lanjar Masih Alhamdulillah Makin kaya malah Bapak itu Makin kaya Masya Allah Punya restoran dia sekarang Masya Allah Jadi wasilahnya Beliau Kemudian Rumah makan gratis ini ada Segala hal yang terjadi Rumah gratis Dikut di depan Pak Lanya juga tuh Pak Yudi namanya Kalau kalian ada nonton kan Mudah-mudahan jadi amal jari Ya Pak Amin Masya Allah Akhirnya dari cerita itulah Sampai sekarang ini Waktu itu juga ada Mahasiswa Datang izin kan dia kan Mau meliput Saya kan rumah ngontrak kan Ada video yang viral itu kan Yang saya ngomong Orang kaya itu apabila dia bayar zakat Dia infak Dia sedekah Membantu fakir miskin yang ada di sekitarnya dia Itu baru orang kaya Terus ada video saya juga di kontrakan itu Saya masak Maka pakai kuali kecil Masaknya tuh bekali-kali Karena saya gak punya kuali besar Masak bisa 10 kali saya masak Karena bekali-kali Masak sayur Udah mateng Saya masukin ke wajan Saya masak lagi Mateng Masukin ke wajan Saya masak lagi Jadi bekali-kali Karena perlengkapannya ala kadar Gak punya panci yang besar Gak punya kuali yang besar Gak punya kompor yang besar Kayak tukang gorengan Apinya gede Itu kan Gak punya saya Kelengkapannya ala kadar Jadi masaknya bekali-kali Goreng ayam aja Bisa Bepuluh-puluh kali Itu per hari berapa porsi awalnya tuh? Awalnya Kemampuan saya Tergantung kemampuan Kalau misalnya ada rejeki lebih 30 porsi Kalau misalkan rejekinya banyak 50-100 Sekarang udah nyampe Masak sehari 1.500 Ya Allah Karena 5 cabang 1 cabang 300 Kali 5 1.500 Alhamdulillah Ketemu orang baik Alhamdulillah Itu gimana? Jadi membesarnya itu gimana? Maksudnya kan Kalau dari sisi Logika manusia ini Gak masuk ya Ibaratnya semua uang yang didapatkan Itu dikeluarin lagi Untuk orang lain Semuanya didapat Dikeluarin lagi Untuk orang lain Itu Dapat support Untuk tetap bisa Masakin buat orang lain Dari mana? Aku cuma dari murah tel itu aja Yang pertama itu Sesuatu yang membuat saya itu Yakin seribu persen Apa itu? Bukan cuma seratus persen Tapi seribu persen Yang pertama Saya itu Hidup di dunia ini Gak minta banyak-banyak sama Allah Satu Ya cita-cita saya Pengen dapat istri yang cantik Sholeha Allah kasih Yang kedua Saya pengen ngerasain ya Allah Ngerasain nikmat ini Ya Allah Sudah ngasih saya rezeki Berupa istri Sholeha Cantik Orang pengajian Ngaji baca kuran tiap hari Baca kuran Tapi saya gak bisa menikmati Gak bisa ngebahagiain dia Saya minta ya Allah Sembuhkanlah penyakit saya Ya Allah Biar hidup gitu kan Mandul itu tadi Iya biar normal Hidup dulu yang penting Mandul gak apa Nanti dulu Mandul hidup dulu Jadi hidup dulu Udah gak hidup Mandul pula Mandul pula dua-duanya Komplit Allah wakbar Gak hidup Gak gimana juga Mau Gak mandul Kalau hidup aja Gak hidup sama sekali Jadi kalau misalkan Kayak gini nih Hidup nih Ini masih mending Kayak gini aja gak Gini Ngecut namanya tuh Ngecut itu Nah gini lah Ibarat Orang itu begini Nah gitu Ketakutan ya Masuk ke dalam Iya masuk ke dalam Nah gitu Nah ilah ilah Sembunyi gitu ya Iya Ngecut ada urat ketari Atau apa Kejepit apa kan Sarap kejepit Atau apa gitu Nah Tiba-tiba Begitu saya minta sama Allah Biar saya tuh yakin dulu ya Allah Saya minta yakin dulu Biar saya yakin sama Allah Seribu persen gitu Bener-bener Allah tuh Maha adil Maha Hebat lah gitu Semuanya Maha pencipta Gitu Saya minta Karena saya dari dulu tuh Cuma tiga yang saya Harus yakinin Satu Dunia ini Ada yang menciptakan Itu yang harus saya buktikan gitu Yang menciptakannya siapa Allah Dunia ini ada yang mengatur Dunia ini ada yang memiliki Memiliki Menciptakan Mengatur Tiga Inilah Tauhid Uluhia Rububia Asmawasifat Ini harus saya bikin saya yakin Betul-betul yakin Saya punya Tuhan Tuhan saya Allah Saya punya yang menciptakan saya Yang menciptakan saya ini Adalah seorang Bukan seorang Adalah zat yang maha kaya Maha segala-galanya Maha hebat Bisa nyembuhin penyakit saya Dokter Bingung Udah gak edup Mandur lagi katanya Nah gimana nih Udah gak ada obat yang dimakan lagi Apa ya Terapi-terapi juga Sudah ditusuk jarum Sampai Bepuluh-puluh Disini Sampai saya gak bisa gerak Gerak dikit Menjejut gitu Gak bisa gerak Di aku puntur namanya Jadi tusuk jarum itu banyak banget Nah jarumnya banyak banget Barangkali sembuh Bismillah Istiara 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 Tidak sembuh juga Apa aja istirahat dilakuin Apuntur Akemontur Bekam Ini Ini Namun Tersedia Ditusuk semua Bekam Bekam Sudah bekam Di part itu jadi bekam Di belakang saya Di bawah Di part itu jadi bekam Sini juga Tusuk-tusuk Di bekam juga Dikluarin darahnya Dikluarin darah Yang tusuk-tusuk Tusuk-tusuk Itu Gak bisa gerak Jadi ada sarap yang kena Begitu Nunggu dulu Nunggu Begitu cabut baru bisa gerak Bisa gini gitu Sudah itu Terus Pengobatan Ini Suku Badui Di tempel-tempel Ramuan segala macem Saya tiduran gitu kan Udah Udah Tetep aja gak hidup Udah sebulan gak hidup lagi Nah Kacau Akhirnya begitu itu Saya Harus minta sama Allah Biar saya yakin gitu kan Nah Akhirnya apa Saya mimpi Saya mimpi Waktu itu saya dapat rejeki Baru beli kasur Ceritanya Baru sehari beli kasur Beli kasur baru Jadi kan dari pertama kali nikah Saya kan tidur ngapar Gak pake kasur Saya pengen nyenengin istri saya lah Beli kasur Beli kasur Begitu tidur di kasur Pertama kali tidur di kasur Saya tuh mimpi Mimpi Jalan di Padang Pasir Jadi saya tuh jalan kok gak nyampe-nyampe Ini Ini Padang Pasir apa ini Saya bilang gitu Gak ada jalan keluar Jalan tol Pasir semua gitu ya Pasir semua Batu Pasir semua Aduh Akhirnya saya Lari 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 Sekuat mungkin Segenceng mungkin lari Begitu saya lari Jatuh saya Begitu saya jatuh Ternyata jatuh beneran Jatuh dari kasur Jatuh dari kasur Jatuh beneran Begitu saya jatuh dari kasur Ada mobil-mobilan terbuat dari kayu Mainan terbuat dari kayu Terus gini Kena perut saya Jadi Badan mobil kena perut Kepala mobil Kena perut saya Pala ini Pas sedut gitu Nah gitu Jatuh Nimpah itu Pas kena yang Kicut tadi Iya Nah kena kan Saya ke kamar mandi Saya ke kamar mandi Langsung pengen kencing Ke kamar mandi Saya kencing Belum sadar Karena baru bangun tidur Begitu saya Pegang-pegang Kok hidup Saya teriak Dek hidup Apanya hidup Ini hidup Apanya hidup Ini hidup Langsung istri saya ngajak ke hotel Bener sumpah Nyari hotel Langsung ke hotel Langsung bulan madu Pada hari itu juga Seminggu kemudian Istri saya itu mudah marah Mual-mual Muntah-muntah Ah gak mungkin Saya bilang Masa ia hamil Nanya ke tetangga Itu mah hamil Mas Adit Saya penasaran Saya beli obat Eh obat lagi Alat yang harganya goceng 5 ribu Di warung Saya beli Coba deh Dites pakai ini Gimana caranya Pakainya Cari-cari Ini Tanya-tanya Gitu kan Wah Bisa Pakai Air kencing Test pack Begitu di test pack Dua garis ya Positif Kamu hamil Langsung peluk Kenceng-kenceng Wah bener Bener batik Allah mahaibat Allah mahaibat Allah bisa nyembuhin penyakit saya Saya bilang Nah disitu saya yakin dulu 1000% saya yakin sama Allah Nah begitu sudah saya yakin Ya kan Jangankan Masalah duit Masalah ekonomi Ini masalah Ini hidup nih Hidup ini Hidup ini nih Saya bilang Bener Mati jadi hidup Ini hidup loh Bayangin coba Allah mahaibat Jadi kita bersyukur aja lah Itu di dunia nih Jangan takut miskin Jangan takut jadi gembel Jangan takut Sengsara Ini bisa hidup Itu yang bikin saya yakin 1000% saya yakin Dengan cerita masa adit ini saya tuh terharu Saya pikir tawa tapi terharu Ini buat sekarang Bener saya gak aneh-aneh mikirin Saya gak mikirin Biar bisa punya helikopter Bisa punya rumah besar Nah saya gak mikirin itu Saya cuma bersyukur Alhamdulillah ini hidup Nah udah Itu aja Hidup punya anak ganteng Lihat ini anak saya Kayak artis Bener anak saya kayak artis Ganteng Saya aja gak nyangka kok Anak saya putih banget gitu kan Berapa bulan setelah Mulai ngasih makan orang itu Kejadian ini Baru Belum lama Saya buka rumah makan Ganteng isri hamil Bener Amil Dibayar konten sama Allah Dibayar cash sama Allah Itu jaraknya Lebih mahal daripada Uang yang keluar Terus gak lama kemudian Isri hamil Saya berdoa lagi Ya Allah Saya pengen Sekali jidat kening saya ini Nempel Di depan masjidil haram Saya pengen sholat Di depan ka'bah Saya bilang Nih nih Saya pengen Ya Allah sholat Sujud Saya sujud Sejadah masjidil haram Itu kayak gimana sih Rasanya Nyium harumnya Kiswah Kayak gimana sih Pengen gitu kan Gak lama kemudian Ada pembantu rumah tangga Saya pikir orang kaya Ngasih umro gratis Saya lagi toilet Istri saya bilang Kak ada telepon Kayaknya cewek janda nih Katanya telepon Yang bener Bener katanya Coba kamu angkat dulu deh Katanya mau ngasih umro gratis Langsung cepet-cepet Lari kamar mandi cepet-cepet Langsung ambil HP Mana orangnya deh Assalamualaikum Mas Hadid ya Iya mas Hadid Itu mas Katanya saya nonton di Instagram Ada videonya mas Hadid Saya gak punya Instagram bu Tapi mas Hadid Katanya gitu Ini nomor HPnya kan Mas Hadid Iya bener saya mas Hadid Loh itu yang viral di Media Katanya gitu kan Rumah makan gratis ya Iya bener Oh iya ini saya ini kerja Sebagai pembantu rumah tangga Saya mau ngasih hadiah ke mas Hadid Saya pengen umrohin katanya Jadi saya punya nazar Kalau misalkan Majikan saya ini Naikin gaji saya Ngebayar uang lembur saya Saya mau hibahin semua uang ini Buat orang baik di Indonesia Akhirnya Dia tuh orang Indonesia Kerjanya di luar negeri Jadi pembantu rumah tangga Kok bisa kenal mas Hadid? Nonton Instagram Saya gak punya Instagram padahal Dulu saya belum main Instagram Belum main Facebook Youtube belum Gak punya Akhirnya Tapi ada mahasiswa meliput Meliput Videoin saya Pakai kamera kayak gini Videoin kan Seumur hidup belum pernah Masuk TV kan Walaupun TV IG Instagram kan Instagram TV Nah gitu Iya masuk TV dulu kan Akhirnya Masuk Instagram Terus Dikasih umroh gratis Saya pengen ketemu Pengen temu orang yang umrohin saya Begitu saya ketemu Ibu yang umrohin saya Iya mas Hadid Saya tuh disini kerja Jadi ngurusin Anaknya orang Pembantu rumah tangga Babysitter Terus nyapu Ngepel Ngosok Nyetrika Mekah gitu Saya pikir yang umrohin saya orang kaya Kalau merah artis Sampai kan itu pejabat Orang kaya ternyata Pembantu rumah tangga Ya Allah Yang umrohin saya Mas Hadid ketemunya orang-orang Hanif Maksudnya ketemu orang-orang yang Orang baik Terus abis umroh Begitu di Mekah itu Mumpung kesempatan Semua doa kita dikabulkan oleh Allah Di depan Kaabah Ya udah deh Mumpung aja mumpung lah Mumpung disini kan Saya doa aja Ya Allah Istri hamba lagi hamil ya Allah Mudah-mudahan nanti pas lahiran Tidak naik beca Tidak naik ojek Tidak naik angkot Tidak naik motor online Mobil online gitu kan Ya Allah Mudah-mudahan Ya Allah Punya kendaraan sendiri gitu Tidak punya kendaraan Gitu kan Mudah-mudahan Ya Allah Allah maha kaya Percikin dikit lah Rezeki kan gitu Biar bisa punya kendaraan Biar nanti pas Istriku lahiran Bawa mobil sendiri kan Ke klinik atau ke bidan gitu Dapat rezeki kan gitu Pas begitu pulang dari umroh Ada ibu-ibu Sakit kanker stadium 4 Nilpun Mas Adid Mohon doanya ya Saya ini lagi sakit Posisi sekarang saya ini Lagi di rumah sakit Saya kena sakit kanker Sudah stadium 4 Kalau misalkan nanti Saya sembuh Tidak lagi makan obat dokter Semua uang yang di ATM saya Mau saya kasih ke Mas Adid Doainya Mas ya Saya yakin doanya orang baik Orang soleh itu dikabulkan sama Allah Tapi gak lama kemudian Tiga bulan kemudian Ibu itu sembuh Ya Allah Bisa lari pagi Bisa olahraga Sembuh Tapi dia lupa Dia lupa sama saya Begitu sudah lewat setahun Baru dia inget Waktu tiga bulan yang lalu Dia sembuh Duit di ATMnya dia ada 50 juta Begitu setahun kemudian Uang di ATMnya ada 130 juta Ya Allah Jadi Allah ngasih saya rejeki Bukan 50 juta Tapi 130 juta Dikasihin semua Buat beli mobil Katanya Allah Ya Allah Allah maha baik Ya Allah Alhamdulillah Sekarang saya ke rumahnya Bang Ari Untung Pakai mobil Ini itu Alhamdulillah Dapat rejeki Beli mobil Gak lama kemudian Ada lagi orang baik Ngasih saya duit lagi Buat beli mobil Operasional katanya Masa dia punya mobil Udah satu Alhamdulillah Rejeki dari orang baik Saya akan tambahin satu lagi Buat operasional katanya Kalau mau belanja ke pasar Mau bagi-bagi sembaku Apa-apa Buat Jemput anak yatim Katanya Saya kan punya rumah tapis Quran Saya buka rumah tapis Quran Gratis Akhirnya dikasih lagi mobil Nambah lagi satu Masya Allah Terus saya diundang lagi ke radio Ada radio silaturahim Radio dakwah Di radio itu saya Wawancara kayak gini Ngobrol Terus Ada pendengar radio Nelfon Saya mau dong Ngomong sama mas Adit itu Ngomong saya Saya tuh punya rumah Di pinggir jalan Di jalan raya Cilangkap baru Nomor 9A Iya terus pak Saya mau rumah itu Jadi rumah yang berkah Bermanfaat katanya Tolonglah bangun rumah Makan gratis disitu Kamu tinggal disitu Kamu buka rumah tapis Quran disitu Pakai aja rumah itu Gratis katanya Akhirnya saya tinggal disitu sekarang Sampai sekarang Jadi kan doa saya itu kan dulu Saya pernah juga berdoa Ya Allah Hamba pengen Sekali ngurusin anak-anak yatim Yang gak punya orang tua Punya rumah yang besar Nanti di rumah itu Ya Saya ngurusin anak yatim Ngasih makan orang Dapur rumah makan gratis Jadi besar Jadi luas gitu Enggak di rumah sepetak ini Saya bilang gitu Minta sama Allah Allah kasih Gratis Jadi apa coba Jadi selain bersyukur Bersyukur aja Banyak-banyak bersyukur aja sama Allah Pasrah aja kita dah Pasrah gitu Mau hidup mau mati Mau ada duit gak ada duit Kita pasrah Kita serahkan semuanya sama Allah Serahkan segala urusan kita ini sama Allah Biar Allah bantu nyelesaikan Jangan kita merasa sombong Saya bisa nyelesaikan sendiri Tahu-tahu gak bisa Tapi kalau minta pertolongan Allah Iya kanak budua Iya kanak nastain Hanya kepada Allah saja Kita meminta Menyembah Memohon pertolongan Sama Allah Yakin seribu persen Allah bantu Allah bantu Alhamdulillah Jadi semua perjalanan Mas Adit ini luar biasa banget ya Jadi maksudnya semua di jalanan ini Bisa dibilang Modalnya modal iman aja ya Jatuhnya ya Iman sama ihtiar Ihtiar Yakin juga Yakin sama Allah Allah betul-betul maha baik Tiba-tiba semuanya tuh Kayak datang sendiri gitu ya Lagi butuhnya apa Diantrein gitu Butuhnya apa diantrein Sampai ke Sampai ke Apa Enggak sengaja jatohnya Jadi tepat yang tepat Tapi saya pernah Tebesit juga Set gitu kan Ya Allah musibah lagi nih Jadi Waktu itu kan Punya duit 500 ribu Saya belanja sama istri Ke pasar Cilengsi Beli ayam 10 ekor Saya beli ayam 10 ekor Berapa harga ayam Waktu itu harganya masih 26 ribu Dulu Harga dulu Satu ekor 26 ribu Saya minta potong 10 Dipotong-potong ayamnya Itu ayam sudah dipotong-potong Terus Dibungkusin plastik Plastik besar 10 ekor itu Jadinya 100 potong Buat Makan gratis Saya gantungin di motor Setelah itu Saya belanja sayuran Setelah belanja sayuran Istri saya nanya Sayang Masih ada sisa uang belanja gak? Masih ada sayang Masih ada 50 ribu Mampir dong ke toko perabotan Beli centong sama baskom Yaudah Mampir Mampir lah ke toko perabotan Beli centong sama baskom Begitu masuk ke toko perabotan Beli centong sama baskom Keluar ke motor Lah deh Ayam sama sayuran kita kemana deh Ilang Saya cari-cari Mondar-mandir Mondar-mandir Nyari ayam Menting ayamnya dulu Yang penting ketemu Gak ketemu Ilang Istri saya bilang Udah lah Kak Ikhlasin aja lah katanya Udah diambil orang nih ayamnya katanya Begitu kita masuk toko perabotan Mungkin motor lagi parkir Diambil Ayamnya Padahal itu ayam sudah dipotong-potong Nah begitu saya mau ikhlasin Saya mau starter motor Gak bisa Gak bisa nyala Saya engkol-engkol Sampai 5 kali 6 kali 7 kali 8 kali 9 kali 10 kali Gak hidup-hidup Udah hidup-hidup motornya Saya bingung gitu Dek mogok Gak punya duit lagi 1% pun Tadi masa ada gak belanjaan sisanya 3.000 Kurang Membeli bensin kurang Saya cek bensinnya Ada bensinnya Waduh Udah motor mogok Hilang ayam Ya udah lah katanya gitu Coba di Ini Diengkol-engkol lagi Enggak lama kemudian Ibu-ibu nyamperin saya Mas Mas Tadi saya lihat Mas Mondar-mandir Depan toko saya nih Mondar-mandir Kenapa mas Saya hilang ayam bu Hilang ayam katanya Kok bisa Ayam hidup Ayam mati Sudah dipotong-potong Taruh digontong di motor Hilang ayamnya Padahal itu ayam buat sedekah Buat makan gratis Saya bilang gitu Terus Yaudah yuk ikut saya yuk Gak usah bu Saya bilang Saya mau pulang aja Udah diikhlasin juga Gak apa-apa ikut aja Yaudah saya ikut Begitu saya ikut Kok ibu ini ngajak saya Ke toko ayam yang Saya beli tadi Bu tadi saya beli ayam Sini loh bu Kan ada 4 toko ayam Toko-toko-toko Toko-toko Ayam-ayam-ayam Kok milinya disini Yang paling pojok ujung Saya tanya Iya ini punya adik saya Mas Masya Allah Langanan saya nih bu Saya bilang paling murah ini Yang lain 27 28 Ini 26 Murah gitu kan Nah akhirnya Tolong potongin ayam ya Ayam gadang yang besar-besar Mas tadi hilangnya berapa 10 Tolong potongin Potongin 12 Bu Ini gratis Gratis mas Begitu sudah dipotong Bawa aja pulang Gratis Bawa aja Dikasih ayam Gratis Ilang dikasih lebih ya Nah begitu Ia waktu itu belum nge Gak nge saya Kalau dikasih lebih itu Saya gak nge Jadi begitu saya Dek dikasih ibu itu Ayam dek Baik banget ibu itu dek Bu makasih ya bu Kata istilahnya Jazakilah heron Semoga Allah balas kebaikan ibu Semoga berkah ya bu ya Kata istri saya didoain kan Saya juga ngedoain gitu Begitu itu Saya coba hidupin motor Saya stater Hidup Tadi mogok Di engko 10 kali 15 kali gak hidup Begitu udah dapet ayam Di stater sekali Hidup Pulang lah saya Begitu pas tengah-tengah pejalanan Saya noleh ke belakang Dek kok kamu nangis Dek Iya Kenapa Tadi kita hilang ayam 10 ekor Allah ganti 12 Kita beli ayam yang kecil-kecil Yang harganya 26 ribu Allah kasih yang besar-besar Ayam gadang Yang harganya jauh lebih mahal Ya Allah Jadi kalau kita kehilangan sesuatu Ikhlas aja Sudah kadar Allah itu Sudah kehendak Allah Kalau Allah berkehendak Udah Lagi pula Segala makhluk yang bernyawa itu Pasti akan mengalami kematian Jadi kalau kita kehilangan sesuatu Kita ikhlas Nanti akan Allah ganti Yang jauh lebih baik Jauh lebih besar Jauh lebih bagus Insya Allah Jadi disini Kurang bukti apa lagi sebenarnya ya Untuk Apa namanya Kebesaran Allah ya Di kehidupannya Mas Hadid ini Bolak-balik buktinya ya Luar biasa ya Mas Hadid sendiri Kalau orang pernah nanya ya Mas Hadid Mas Hadid gak takut miskin Apa Mas Hadid mungkin sekarang Kalau menurut Mas Hadid sendiri sekarang Apakah Mas Hadid ini udah kaya Jadi Saya ini kan manusia Bagaimana mungkin diri saya ini takut miskin Ketika ingin melakukan suatu kebaikan Kebaikan dicintai oleh Allah Sedangkan diri saya ini diciptakan oleh zat yang maha kaya Jangan kita merasa takut miskin Takut rugi Ketika ingin melakukan suatu kebaikan Sedangkan rasa khawatir Rasa takut Itu datangnya dari setan Setan itu tugasnya nakut-nakutin manusia Biar kita ini gak sedekah Biar kita itu tidak melakukan kebaikan Biar kita itu tidak nolong orang Kita ini manusia Manusia itu Baru lahir Ditolong orang Meninggal dunia Ditolong orang Siapa yang nolong? Dukun beranak Dukun beranak Bidan Perawat Dokter Baru lahir Ditolong orang Ketika kita meninggal dunia Siapa orangnya? Tukang gali jenasa Tukang masangin kain kafan Tukang masangin kain kapan Mandiin jenasa Tukang gali kubur Ditolong orang Jadi kalau semasa hidup kita tidak nolong orang Apa kata malaikat nanti? Na'udzubillah minzali Keterlaluan manusia ini Baru lahir ditolong orang Meninggalnya ditolong orang Semasa hidup tidak mau nolong orang Padahal banyak sekali hadis-hadis Yang pernah disampaikan para ustadz Kiai, Habib, Ulama Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang banyak memberi manfaat untuk orang lain Ini semasa hidupnya tidak sama sekali memberi manfaat Ada orang miskin Cuek saja Ada orang miskin Tidak dibantu Padahal Allah kasih itu rezeki Biar dia bisa bantu orang Tapi dia tidak bantu orang Makanya saya selalu mengajak kan Kalau ada fakir miskin Kelaperan Jangan sampai dia kelaperan Kita ingat-ingat Terus pesan baginda Nabi SAW Kata Rasulullah SAW Janganlah kalian tidur dalam keadaan kenyang Apabila Orang-orang di sekitar kalian itu masih ada yang kelaparan Tidak beriman kalian Tidur dalam keadaan kenyang Orang di sekitar masih ada yang kelaparan Jangan sampai ada saudara kita yang kelaparan Kita ini tinggal di negara Indonesia Banyak sekali Allah kasih nikmat Dari Sabang sampai ke Maruki Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan Dari Sabang sampai ke Maruki Allah turunkan hujan Dari Sabang sampai ke Maruki Nih Sabang Maruki Dari ujung sampai ke ujung Allah tumbuhkan hewan-hewan Allah ciptakan hewan-hewan Dan di dalam dasar laut sekalipun Allah ciptakan ikan Di dalam tanah Allah ciptakan hewan-hewan Di hutan Allah ciptakan hewan-hewan Semua yang ada di dunia ini Di dalam surat Al-A'raf Ayat yang ke-10 Bisa menjadi wasilah Untuk seluruh umat manusia mendapatkan rezeki Surat Al-A'raf Ayat yang ke-10 Nah di dalam surat Al-Baqoro Ayat yang ke-261 Orang-orang yang menginfakkan hartanya ke jalan Allah Bagaikan satu butir Yang Allah tumbuhkan menjadi tujuh tangkai Dari tiap tujuh tangkai ini Allah tumbuhkan seratus butir Bagi setiap yang Allah kehendaki Sungguh Allah maha luas Maha mengetahui Jadi kalau kita sedekat seribu rupiah Allah ganti tujuh ratus kali lipat Sedekat seribu rupiah Allah kasih rejeki tujuh ratus ribu rupiah Jadi gak habis-habis duitnya Bisa sedekat tujuh ratus kali malah Gara-gara sedekat sekali bisa sedekat tujuh ratus kali Dia sedekat satu juta Allah kasih lipat ganda tujuh ratus kali Jadi tujuh ratus juta Yang tadinya duit sejuta itu bisa dapet Ya HP HP yang Android yang harga sejuta Dapet kan Gara-gara disedekahin Bisa beli mobil Tujuh ratus juta Gara-gara disedekahin Itu mobil nanti Bisa jadi kendaraan di surga Insya Allah Insya Allah Yakin Kesehatan nilainya turun sejuta misalnya kan Masih sehat Masih bisa jalan kemana-mana Ini luar biasa teman-teman Yakin Ini pola-pola yang mungkin gak masuk di logika manusia Tapi ini polanya Allah Gak ada orang sedekat itu jadi miskin Belum pernah ketemu Sedekat itu jadi miskin Mas Adit ini Tadi ini gak punya apa-apa Sedekat dikayakan sama Allah Ini luar biasa Mas Adit ini pandemi sekarang gimana? Pengaruh gak? Oh gak ada pengaruh sama sekali Gak ada pengaruh Gimana restoran yang bener-bener Untuk mencari keuntungan Restoran berbayar lah Rumah makan bayar Misalnya nih Itu banyak yang tutup dengan pandemi Kalau saya di masa pandemi ini Malah pengen berbagi lebih banyak lagi Tapi dikarenakan keadaan Ya Di negara kita ini Kan ada corona ya Jadi kita gak bisa berkerumun Gak bisa rame-rame Gak bisa ngundang orang rame-rame Gak bisa Itu yang bikin saya sedih Nangis Saya malah di masa pandemi ini Pengen Menyediakan itu 10 ribu porsi Mengendatangkan orang 10 ribu orang Bukannya mengurangi porsi Tapi memperbanyak Akan tetapi ya Malah disuruh tutup Rumah makan gratis disuruh tutup Bukannya dikasih Ini apa tuh Izin Biar kita bisa berbagi lebih banyak Apa dibantu dikembangkan lah Rumah makan gratis Malah disuruh tutup Saya gak mau tutup Saya bilang Nangis saya Ngomong saya di media sosial Ya saya kemarin Lihat gitu Tutup Saya gak mau tutup Saya tuh Gak minta apa-apa Saya tuh gak pernah ngajuin proposal Gak pernah Minta sumbangan Gak pernah Ke pemerintah Gak pernah Demi Allah Saya gak pernah Naruh kotak impact aja Gak pernah Di rumah makan gratis Minta sumbangan kotak impact Ya yang makan-makan Sini impact impact Gak pernah Gitu Saya dapet izin Bisa bantu-bantu orang Itu saya udah bahagia banget Udah bersyukur banget Karena saya gak Dapet rezeki dari situ Tidak Saya Nyari rezeki itu Dari Dari Allah Betul-betul murni Gitu Lihatlah air zam-zam itu Semakin banyak orang minum Semakin Banyak juga Allah keluarkan Tapi semakin sedikit Yang minum Malam-malam bisa kering Orang udah khawatir Itu di Mekah Madinah Gimana caranya nih Air zam-zam keluar terus Keluarin terus Keluarin terus Konsep sedekah Orang banyak Airnya gak kurang Orang bikin airnya juga gak luber Cukup deh Kita kalau ke Mekah Kemadinah Pernah gak nemu kotak impact Di Masjid Nabawi Majidil Haram Kotak impact Ini di Indonesia Ada toilet Depan toilet Ada kotak impact Ya Allah Depan toilet Padahal yang mereka kelola tuh Sehari tuh 2 juta orang Itu ya Ya Allah Gelasnya bagus-bagus ya Kalau kita mau minum air zam-zam Gasa Allah Ini gelasnya bagus Habis ini minum sekali Dibuang Ketong sampah Sekali pake Sekali pake Ini borobor Gitu kan Ini jelep banget sih Sebenernya temen-temen Ini Sebuah konsep Untuk sebagai Seorang muslimin yang luar biasa Keimanannya Menurut saya Ini level up Levelnya beda nih Pola-pola yang saya pernah denger Ini di luar dari pola itu Dan ini ibaratnya Pola yang saya denger konsep dari para ustaz Beliau menjalankan langsung Makanya saya rasa bahwa beliau ini sudah menjalankan sesuatu yang dijalankan para ustaz Saya juga menggilnya ustaz sebenarnya Baru ketahuan beliau ini belakangan-belakangan ini dari obrolan kita di awal adalah sebagai manusia biasa Setelah akhirnya baru ketahuan kapasitas beliau sebenarnya memang orang berilmu Jadi menurut saya ini mungkin temen-temen semua mudah-mudahan menginspirasi ya Lagi banyaknya mungkin kalau kita di sosial media semua tangannya meminta Tapi beliau mungkin bisa ikutan di antara orang-orang itu Beliau memilih untuk berada di tangan yang di atas Kalau gitu sama-sama temen-temen Jadi yang tangan di atas gak perlu jadi orang kaya Asal punya niat dan mentalnya mindsetnya kaya ya ustaz Ustaz ini dicukupkan sama Allah Ini saya ngiri nih Ini ada amalan apa yang beliau jalankan Yang beliau sembunyikan hanya urusannya beliau sama Allah Ini adalah sesuatu yang dijalankan sama beliau Yang kemudian itu ketemu satu kanal khusus Dimana Allah mengabulkan doa-doanya secara beruntun satu persatu Walaupun harus melewati beberapa kesabaran ya Harus menunggu berapa bulan segala yang ditunggu effortnya dan kita lihat Ya Allah ya Allah Semua yang diminta Terus saya langsung teringat ada satu kejadian nyata juga nih ustaz Ada apa namanya Apa jemah salah satu ustaz ini Dia ini anaknya kepentok Ketengkoknya berdarah Kuat darah Pendarahan besar gitu Sampai orang tuanya tuh Panik Gitu kan Panik segala macam Saya belas sama ustaznya kalau selama ini saya udah berada di jalan dakwah ustaz Saya itu sebagai penggarak dakwah Kenapa sih diberikan cobaan seperti ini Pada anak saya ini anak Satu-satunya yang saya sayang banget gitu kan Kenapa kasih cobaan seperti ini Jangan ngeluh sama Allah pasti ada rencana baik katanya gitu kan Iya Sampai dia apa kalau nggak salah dia kendaraannya di infakkan Supaya anaknya cepat sembuh Masya Allah Akhirnya Proses kesembuhan mulai membaik anaknya dari pendarahan Dari tengkuk pendarahan ini kan banyak aliran darahnya tuh Iya Disembuhkan Mulai sembuh kemudian pas ada saat berapa waktu kemudian Ngomong tuh anak orang tuanya ngomong Mama gitu kan Nangis itu orang tuanya Nangisnya kenapa Karena selamanya sebenarnya anaknya nggak bisa bicara Jadi anak itu sebenarnya punya disabilitas untuk nggak bisa ngomong Ternyata dengan jatuh itu darah-darah segala macam Setelah sembuhnya malah bicara Bisa mamak nangis orang tuanya Jadi sebenarnya cuma disuruh Terus nulzan sama Allah ya Ya Allah Masya Allah Masya Allah Denger lagi dari Yustad Aduh luar biasa nih Kita makin merasa jelep Awalnya dengan perjuangan tadi Sekarang udah berapa cabang? Sekarang ini yang kita kelola pribadi itu ada 5 cabang 5 cabang Yang nggak pribadi? Banyak Oh gitu Jadi maksudnya terinspirasi tutorial aja mereka ngejalinin diri gitu Betul Komunitas lah Komunitas Porsinya Berapa porsi? Porsinya ya beragam Ada yang sampai seribu porsi sehari ada Jadi total berapa? Total misalnya? Total rumah makan gratis di Indonesia Itu lebih dari 28 Berarti porsinya 28 cabang 28 cabang Kalau satu Satu lokasi satu titik itu 300 300 porsi Ya Allah Ada yang 100 juga sih Ada yang 100 Itu di Madiun Di Jawa itu ada yang buka 100 porsi sehari Terus ada lagi di Puro Kerto Jadi Puro Kerto tuh unik sekali tuh ceritanya tuh Mau ceritain sekarang apa nanti? Waduh Jadi ini Masya Allah Bikin penasaran juga ya Boleh ada sedikit gak apa-apa? Mata saya berdarah tuh Kenapa emang? Iya cerita yang di Puro Kerto tuh Jadi Waktu itu kan saya kan Pengen nyendengin istri kan Saya dapet rejeki Alhamdulillah Saya jualan online Dapet pesanan banyak Terus saya pengen bahagian istri saya Waktu itu Saya bawa jalan-jalan ke Bandung Karena saya Gak pernah jalan-jalan gitu kan Gak pernah nginep-nginep di hotel Saya nginep di hotel angker Hotel bagus tapi angker gitu Nah begitu saya nginep di hotel angker itu Tiba-tiba saya tuh mimpi 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 buruk Saya baca ayat kursi Saya baca Saya lawan gitu kan Begitu saya Terbangun dari mimpi itu Tiba-tiba Tangan kaki saya ini gak bisa gerak Ada perupan? Iya Gak bisa gerak Saya baca ayat kursi Akhirnya alhamdulillah tergerak Terbuka gitu Nah Saya baca doa tidur lagi Saya coba tidur lagi Begitu saya pas tidur lagi Gitu Saya pikir setan Saya melek begini kan Astagfirullahaladzim Saya refleks Saya tonjuk gitu kan Orang apa setan Dia takutnya maling gitu kan Saya setan Nganggu lagi sih gitu kan Saya tonjuk Begitu saya tonjuk Saya jatuh Saya jatuh Di samping kasur Itu kan ada meja Meja buat naruh lampu Naruh apa Buat kecas HP bisa Begitu saya jatuh Mata saya sebelah kiri ini Kena pojokan Meja Bedarah Bedarah Masuk ke dalam Bedarah Akhirnya Saya nelpon temen saya Di Bandung ini ada gak Dokter mata Yang bisa Buat mata gitu Mata saya bedarah gitu Saya kirim putih cepet Langsung bawa ke Purwokerto Di Purwokerto ada dokter mata Spesialis Wah Saya di Bandung sekarang Iya gak apa-apa katanya Perjalanan gak terlalu jauh lah Katanya gitu Bilang ke kakak ipar saya Kak bisa nganterin saya ke Purwokerto Bisa bisa Langsung diantar Gak banyak tanya lagi Langsung diantar Saya tahan aja Pakai kain dulu Pertama kali saya cuci Ini Saya tahan gini Sampai di Purwokerto Alhamdulillah Dikasih obat Mujarab juga tuh obat Sembuh langsung Nah Begitu pas di Purwokerto Itulah saya tuh cerita Sama dokter itu Saya pernah lihat Katanya di Youtube ya Pernah masuk Youtube ya Masuk TV ya Kata dokter itu Iya bu Saya buka rumah makan gratis Wah boleh dong Cerita dong Tentang rumah makan gratis itu Masya Allah Katanya gitu Ketemu sama orangnya langsung Saya cerita Segitulah saya cerita Pas saya mau-mau bayar Dikasih gratis Gak usah bayar Malah dia ngasih duit ke saya Saya udah gak bayar Perisah mata Saya dikasih duit Akhirnya Saya kasih hadiah deh Saya bawa Mujarotal Al-Quran Ini bu Ini kreasi saya lah Nah saya jualan ini Saya kasih gratis juga Buat ibu Karena dia ngasih Saya berobat gratis Nah dokter ini Ngobrol-ngobrol lah Ke dokter-dokter yang lain Karena dia dokter senior ya Jadi salah satu dokter itu Namanya dokter Eddie Dokter spesialis Melahirkan Dokter kandungan Dokter spesialis kandungan Namanya dokter Eddie Terkenal sekali dokter Eddie ini Di Purwokerto Dia termotivasi Terinspirasi Langsung nelpon saya Sama istrinya juga Namanya dokter Norin Terkenal juga dokter Norin ini Instagramnya banyak pengikutnya itu Saya lihat Nah terus akhirnya dia Mau bangun rumah makan gratis Dia punya tanah seribu meter Dibangun sama dia Ya Allah besar banget Udah restoran bintang lima Saya bilang ini Ini hotel Bu Dikai Minputo kan Dia bangun Dia bangun sendiri Tahu-tahu sudah jadi bangunan itu Mewah sekali Ini hotel Bu Enggak ini mau Rumah makan gratis Namanya rumah makan gratis Purwokerto Dia bangun Sekarang udah jadi Di rumah makan gratis itu Ada pengajian Ada tausia Ada pembagian sembako gratis Jadi sentral sedekah jadinya Jadi pusat sedekah itu Masya Allah Jadi ribuan porsi Makan gratis disitu Masuk semua Gedung besar banget Tempatnya Jadi kalau lihat di Instagram Besar Besar banget Halaman parkirnya Bisa 50 parkir motor Itu muat Rahasianya itu Siapa yang gangguin tidur itu berarti Masya Allah Iya Siapa yang gangguin itu Dua kali Tiga kali Sampai Saya pikir Ini maling apa setan Maling apa setan Dalam artinya Saya tonjok aja Begitu saya tonjok Jatuh saya Kena kursi Gara-gara itu Kemudian Purwokerto Gak caunya Itu kan pasti sebenarnya Udah diatur Ada Rutan story-nya Ya Allah Teman-teman Ini Ada rumah makan gratis Di Purwokerto Jadi kalau saya ke Purwokerto Ya udah Nginep di rumah makan gratis Purwokerto Ada tempat nginep Disediain sama dia Jadi kalau misalkan Ada yang mau nginep Disediain tempat nginep Ada dapurnya Ada tempat makan Luas pokoknya besar Udah kayak Hotel Bintang 5 Masya Allah Ya Allah Ada teman-teman Bisa buka Instagramnya tuh Rumah makan gratis Purwokerto Itu ada Cuma gara-gara Mata berdarah Ini luar biasa Ya Allah Amin banget Pokoknya Masya Allah Mas Hadid ini Luar biasa ceritanya Saya secara pribadi Apalagi mungkin teman-teman Yang baru Mendengar aja Baru lihat Kisah ini Ini luar biasa Menginspirasi Jadi jangan pernah berhenti Berhusnuzan sama Allah ya Jadi kurang Unfortunate apa Kehidupan Mas Hadid Kalau misalnya Jadi orang yang cuma pesimis ya Udah gak punya Apa namanya Penghasilan saat itu Segitu-segitu aja Kemudian Dapat Kemalangan Dengan tiba-tiba Mandul Tapi semua Dimulai dari sedekah Mulai dari sedekah Dari mana Awal sedekahnya ketika Mas Hadid ini Ngasih mie ayam ke Ibu itu Jadi nikah Awal sedekah ke orang tuanya Jadi suruh nikah Itu kan urutan semua itu Awalnya dari Diminta untuk Apa namanya Berikhtiar gitu ya Orangnya mau Apa namanya Menghamilkan diri Ini kita kayaknya Jeleb ya dengan cerita Mas Hadid Dapat istri gratis Dapat istri gratis Gak bakal nyari sih Kalau orang tua gak minta kan Gara-gara saya ngerawat orang tua Gara-gara awal juga Kemudian ngasih makan Ibu-ibu itu Gitu kan Jadi teman-teman semuanya Yuk kalau gitu sekarang Apa namanya Kalau punya kemampuan Gak usah mikirin modal dulu Nanti akan dicukupkan sama Allah Insya Allah Ini luar biasa Ini menginspresi sekali Terima kasih Mas Hadid Untuk waktunya Insya Allah mudah-mudahan Ini bukan sederhana yang terakhir Karena kita Ada nasihat singkat nanti ya Boleh Silahkan Mas Hadid Jika kita Tidak mampu Membuat orang lain Bahagia Maka Janganlah Membuat orang lain bersedih Masya Allah Ini malah kita yang jadi Jadi ini ya Jadi wasilah kebahagiaan ya Insya Allah Kita hidup di dunia ini Kalau bisa Membahagiakan orang lain Membuat orang lain bahagia Kita bahagia Ketika melihat orang lain bahagia Kita senang Ketika melihat orang lain senang Dan kita tuh sedih Ketika melihat orang lain itu sedih Apabila itu terbalik Kita itu senang banget Ketika melihat orang lain sedang sedih Itu tandanya Kita harus intropeksi diri Bisa jadi Ada penyakit hati Yang sedang kita derita Beli buku Beli kitab Baca kitab itu Namanya Taskiatun nafs Pensucian jiwa Membersihkan manusia dari penyakit hati Dari kotoran-kotoran hati Karena banyak sekali Orang-orang itu Yang kesulitan Menyembuhkan dirinya sendiri Yang mana Penyakit itu tidak nampak Tidak terlihat Akan tetapi penyakit itu ada Kesombongan Sifat jelek Suka banget Usil sama orang Jahat sama orang Gak suka melihat orang lain senang Kenapa? Karena Allah sebut di dalam Al-Quran Allah katakan pendusta Bagi orang-orang yang tidak cinta Tidak peduli Terhadap anak-anak yatim Allah katakan orang-orang itu Menghadik anak yatim Orang-orang itu Tidak mendorong Memberi makan fakir miskin Allah tidak mengatakan Orang-orang itu tidak memberi makan Fakir miskin Tidak Tapi Allah katakan Orang-orang itu tidak mendorong Untuk memberi makan Fakir miskin Tidak mendorong artinya Tidak suka Dengan orang yang Mengasih makan maksih makan Maksih makan pakir miskin Artinya Allah sudah menciptakan manusia yang Manusia itu gak suka ketika Ngeliat orang lain itu berbuat kebaikan Jadi ada Di dunia ini ada Jadi di dunia ini ada manusia yang Suka Melihat orang lain Melakukan kebaikan Tapi ada juga manusia yang Gak suka Ngeliat orang Melakukan kebaikan Ada Karena Allah sebut di dalam Al-Quran Dan tidak mendorong Memberi makan fakir miskin Oleh karena itu Marilah yuk Kita sama-sama Memperbaiki diri kita Kita melakukan kebaikan Karena kebaikan itulah yang nantinya Akan menolong kita Menyelamatkan kita Di dunia Di alam kubur Dan di akhirat Bahkan kebaikan itu menjadi Safaat Bisa menyelamatkan orang tua kita Keluarga kita Anak kita Cucu kita Dari siksa api neraka Jagalah diri kita Dan keluarga kita Dari siksa api neraka Kita jaga Sama-sama kita melakukan kebaikan Mengajak orang Berbuat kebaikan Fasta bikul khairat Mari kita lomba-lomba Dalam kebaikan Berlomba-lomba Melakukan kebaikan Bisa kelahir nih mas Waduh luar biasa Ini daging semua yang kita Dah dengerin teman-teman semua ya Bukan dateng dari seorang Motivator milioner Atau segala macem gitu Tapi beliau jauh memiliki hati yang lebih kaya Dibanding Kita-kitain nih ternyata ya Aduh kita gak ada apa-apanya Jadi Nah mas Saya mau tanya nih Yang boleh makan disitu siapa aja nih Hanya orang miskin aja Atau pernah ada orang berduit apa enggak Atau hanya untuk Orang Islam aja Atau misalnya Atau orang Palembang doang misalnya Atau ada gak Ada persyaratan gak Untuk makan disitu Rumah makan gratis tanpa syarat Tanpa syarat Siapapun boleh makan Nah Mau dia orang Kristen Kongucu Hindu Buddha Siapapun boleh makan Di rumah makan gratis Mau dia orang kaya sekalipun Mau dia pejabat Presiden pun boleh makan Di rumah makan gratis Jadi siapa saja boleh makan Di rumah makan gratis Jadi rumah makan gratis Tanpa syarat apapun Tanpa syarat Jadi semuanya boleh makan disini Dan Alhamdulillah kemarin itu ada orang Agamanya Kristen Agamanya Kristen Datang ke rumah makan gratis Dia Banyak bertanya ke saya Saya jawab Banyak bertanya ke saya Saya jawab Sebenarnya Bu Apa yang diajarkan oleh Islam Ya seperti inilah Memberi makan orang Bahkan pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Saya kan cuma ngejalannya aja Saya cuma belajar Dan mengamalkan Menjalani Udah Semuanya ilmunya sudah ada Sudah pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW Rasulullah pernah loh Ngasih orang Yahudi makan Orang Yahudi itu matanya buta Gak bisa melihat Disuapin makanan oleh Rasulullah Sampai Rasulullah meninggal Sambil dimaki-maki Bahkan orang Yahudi itu melakukan keburukan Mencaci maki Rasulullah Apa yang dibalas oleh Rasulullah Kebaikan Islam itu mengajarkan kita Membalas keburukan Dengan kebaikan Malah dikasih makan Sampai Rasulullah meninggal Ketika Rasulullah meninggal Digantikanlah holifa terbaru Namanya Abu Bakar As-Siddiq Radio Lanhu Ayahanda Aisyah Radio Lanha Istri Nabi Aisyah Radio Lanha Berkata Ayahanda Ayahanda tercinta Ada satu sunnah Yang belum pernah aku melihat Engkau mengerjakannya Apa itu wahai anakku Rasulullah SAW Selalu meminta aku Menyiapkan makanan Yang makanan enak Lalu diantarkan ke orang Yahudi Yang sedang buta Matanya buta itu Disuapkan makanan itu Kerjakanlah ayahanda Akan aku kerjakan Kata Abu Bakar As-Siddiq Lalu Abu Bakar As-Siddiq Radio Lanhu Mencari orang buta itu Ketemu Setelah ketemu Dibawakanlah makanan Akhirnya Orang Yahudi itu Mengertahui Bahwa Rasulullah Yang mengantarkan makanan Kepada orang buta itu Sampai orang buta itu Berpikir Ternyata orang yang selama ini Ku caci maki Adalah orang yang baik Sama aku Orang itu ku caci maki Ku jelek-jelekin Kok dia membalas Cacian itu Keburukan itu Dengan kebaikan Akhirnya orang buta itu Minta kepada Abu Bakar As-Siddiq Radio Lanhu Untuk Menerima Syahadatnya Persehadatlah orang Yahudi Akhirnya orang Yahudi itu Masa Islam Hampir persis sih Kisahnya yang saya alami Jadi ada Ibu-ibu Sama anak-anak kan Jadi dateng ke rumah Makan gratis Dia lihat Lautnya banyak Segala macam Sempat se-uzon juga Saya jelasin Pelan-pelan Akhirnya dia mau masuk Islam Anaknya sudah duluan Masuk Islam Sampai anaknya itu Saya terima di rumah Tafis Quran Namanya tetap Samuel Namanya Samuel Belajar jadi Penghapal Quran Yang tadinya Kristen agamanya itu Kristen Jadi penghapal Quran Nah sekarang ibunya Pengen Islam Pengen Islam 100% gitu katanya Pengen syahadat Nanti bu Tunggu dulu bu Saya bilang Saya panggil ustadnya dulu Bapak-bapak Ari Untung dateng ke rumah Makan gratis Kita bawa Ustadz ini ada Kohani atau siapa kan Iya kan Ada Kohani Bisa bantu Mengislamkan Ya Masya Allah Di rumah makan gratis Masya Allah Masya Allah Terima kasih waktunya Mas Hadid Mudah-mudahan Sama-sama Diberikan keberdekaan Sama Allah Terus dikabulkan Segala dosanya Dikabulkan segala Apa namanya Pengharapannya dari Allah Amin Diakur segala dosanya Dan Teman-teman semuanya Mudah-mudahan menginspirasi Kita bisa mengkopi Apa yang dilakukan oleh Mas Hadid Dalam versi masing-masing Teman-teman semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa untuk Subscribe Youtube-nya Mas Hadid Yaitu Rumah Makan Gratis Rumah Makan Gratis ya Atau juga mungkin Instagram-nya juga sama namanya Instagram namanya Rumah Makan Gratis Rumah Underscore Makan Underscore Gratis Rumah Makan Gratis Kalau Youtube-nya namanya Rumah Makan Gratis Aja Rumah Makan Gratis Cuma itu aja kan Gak ada lagi yang punya akun Hurufnya besar Rumah Makan Gratis Kalau gak salah Ada 159.000 subscriber Masya Allah Baru bikin Bentar lagi Sejuta nih teman-teman semuanya Amin Ya Allah Amin Banyak di subscribe Biar cepat-cepat sejuta Jadi manfaatnya juga Lebih banyak Orang banyak ya Masya Allah Kita akan tutup Disini tentunya juga Jangan lupa untuk subscribe Dan berikan input Dan juga doa-doa Untuk keluarga Mas Adid Semoga lebih banyak lagi Bermanfaat untuk orang banyak Sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax